Intro 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 BISNIS BUDIDAYA PEMBIBITAN BUA-BUAHAN BEMBANG MENGAM menjadi salah satu bisnis yang tidak pernah mati. Begitu juga dengan bisnis budidaya pembibitan jeruk limau khas turi yang saat ini mulai diminati oleh masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan sitkulkas di petani buah asal desa Trong Tawah, Labu Apilombok Barat sejak satu tahun lalu, mulai mengembangkan pembibitan jeruk limau khas turi dan beberapa jeruk varian lainnya. Menurut Sitkul, seperti halnya budidaya atau pembibitan jeruk lainnya untuk memulai pembibitan jeruk limau khas turi tidak sulit. Sehingga bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang. Yang terpenting adalah ada kemauan dan minat yang tinggi sehingga budidaya limau khas turi dapat dilakukan dengan mudah. Sementara untuk penjualan sendiri, jika pohon limau khas turi sudah besar dan berbuah akan membuat masyarakat atau konsumen tertarik sehingga masyarakat sendiri yang datang untuk membeli ke lokasi tempat pembibitannya. Ada saja yang nyari. Tapi keunggulan limau khas turi ini karena biasanya limau kan putih. Kalau limau khas turi ini dia kuning. Kuning isinya ya? Dan dia bisa buat jus paling harum. Aromanya lebih menyengat. Tapi sekarang sudah banyak yang meminat ya? Ya, sudah banyak yang meminat. Berapa dijual itu satu an? Ada harga Rp. 75. Oh, sama saja. Untuk pemeliharaan sama kayak jeruk yang lain? Sama saja semua jeruk. Sementara untuk harga jual, seperti halnya beberapa varian bibit jeruk lainnya. Satu bibit pohon jeruk lima khas turi yang sudah berbuah dibanderol dengan harga Rp. 75.000 hingga Rp. 150.000 tergantung ukuran besar kecilnya bibit pohon jeruk lima. Terima kasih telah menonton!